Halo, Jemre Tim! Ada sesuatu yang lagi rame ini. Lua harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Nanti malam masih banyak pertandingan Liga Champion akan menemani dini hari kalian. Dan salah satu pertandingannya adalah tim favorit dari Mas Aldi dan juga Coach Asin. Arsenal akan bermain. Tapi sebelum masuk ke pembahasan Arsenal, gue pengen nanya dulu nih. Arsenal, ini Jumat pagi. Iya, walaupun Jumat pagi, namun kita bisa bahas di sini. Ada pertandingan nantinya yang akan dilakukan di Arsenal. Tiga pertandingan selama tujuh hari. Ini Coach ngeliatanya gimana nih? Ngaruh. Ngaruh? Tiga pertandingan pertujuannya nggak ngaruh. Yang ngaruh itu nggak ada Odegaard sama Rice itu ngaruh. Rice bisa main. Oh Rice bisa main. Udah bisa. Nggak ada Odegaard ya masih oke lah. Karena Odegaard musim ini belum pernah main bagus juga. Tiga itu kan terhitung Spurs ya? Ya. Spurs, Atalanta, City kan? Jadi tinggal dua. Ya, tinggal dua. Atalanta menang. Lohong City menang. Lohong City menang? Oke. Oke, ini pede banget berarti. Soalnya City juga nanti kita bahas ini. Tapi kita bahas Arsenal dulu. Mas Aldi. Apa? Bahas Arsenal dulu. Oh iya lupa. Gue nggak liat Arsenal bisa menang. Gue nggak liat Siti bisa menang juga. Seri kalau gitu. Yes. Perlu rotasi Arsenal? Arsenal? Iya. Karena ini squad tipis banget Mas Aryo. Perlulah Nuan Neri, Louis Kelly main. Ya, dan Arteta sering melakukan itu. Dan di European Games sangat sering melakukan itu ketika dia konsentrasinya di Liga. Ya. Tapi sering juga menjadi bumerang. Maksain. Ketika pemain cadangan lo dimainin, nggak perform. Bahkan kebobolan. Dan akhirnya lo harus maksain juga pemain-pemain inti lo main, ngegas di 30 menit terakhir. Lawan PSV kalau nggak salah yang mereka sempat. Musim lalu kalah 2-0. Tetap aja dimainin lagi pemain-pemain lo. Jadi nggak se-fresh itu lagi. Kan itu yang kadang-kadang gue kritik dari Arteta. Kenapa nggak lo balik first team lo mainin dulu. Begitu udah oke, yaudah lo tinggal maintain the keunggulan. Itu tolong Arteta. Itu kan seringnya kan biasanya default setting pelatih kan seperti itu. Lo tetap mainin tim inti lo. Udah unggul, baru lo rotate gitu. Lebih tenang kan main yang gitu. Dan lo nggak ngeber apa-apa untuk bisa menyamakan kedudukan atau kan ngebalikin menjadi kemenangan. Nah ini yang sering dilakukan Arteta. Nah gue nggak tau nih. Lawan Atalanta, dia balik lagi ke setting musim lalu. Menang lah. Atalanta nggak menang, bubarin aja lo. Iya maksud gue. Atalanta untung sekarang lagi jelek. Iya, betul. Dibandingkan tahun lalu ya ketika dia bisa ngalahin Liverpool. Oh jadi kalau Liverpool jadi bagus. Kalau lagi langsung lagi jelek. Ya dia bisa juara. Final ya? Menang lagi? Iya. Dia bisa juara dong di Europa League. Liverpoolnya aja tolong tau. Di Europa League kan. Sepat pemain inti dicadangin. Iya pas startnya kan. Nah itu kan lagi-lagi kesalahan dari lo. Kalau nanti pelatih RTT misalnya mencadangkan, kan terus kalah sama kayak klub dong berarti? Klub kan keliru disitu kan ketika. Cuman itu gamble anyway. Enggak, cuman klub nggak bikin banyak kesalahan kayak begini. Kalau kita sering di setiap pertandingan Liga, ya Eropanya tuh dia kayak gitu. Cadangan, 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 ketinggalan. Balik lagi pemain inti lo. Ya itu kan yang bikin dia akhirnya kecapean para pemainnya kan. Tapi kondisinya kayak begini. Jumat main, minggu main juga. Nggak ada alesan buat lo ngamainin backup, apa, pemain reserve lo dong. Makanya kalau dia biasanya ngeliatnya, untuk Liga fokusnya, biasanya dia rotate nih di Eropanya. Apalagi yang ditemuin bakal City. Iya. Mereka jelas penasaran dong. Butuh-butuh sebuah kemenangan untuk... Lu menang lawan City kalau lawan Fulham sama aja. Tapi kan sekarang Arsenal nggak kayak gitu lawan yang jelek-jelek. Sekarang udah bisa lah mereka. Apaan tahun lalu 5 match beruntun nggak menang sebelum winter break. Menit 90 plus 6 baru bisa 4-3. Belum lah, belum konsisten. Cuman, ya gue sih lebih ke pemilihan squad nih Koci. Karena satu Atalanta. Tadi udah dibahas juga ini Atalanta bukan Atalanta yang terbaik di masanya gitu kan. Kecuali Lukman lah. Adi mula Lukman doang yang bisa ngerepotin. Ketemunya Ben White soalnya. Di liganya kan kelihatan. Nggak udah jelek. Atalanta ini jelek banget. Mereka bisa menang ya beruntung aja. Gue nonton lawan siapa kemarin terakhir Atalantai. Madrid kok nggak salah. Oh, di ini Piala Super Eropa. Iya, iya, iya. Ini nyerang cuma dua orang. Lawan Fad Madrid itu selesailah nggak dapet apa-apa lho. Kan blow on gitu. Ngincar menang atau ngincar pemain nggak cedera? Menang. Oke. Menang. Gini ya, lo naik sepeda jatuh kena batu pun bisa cedera gitu loh. Jadi semua pemain bola nggak peduli. Cedera is part of your job. Setuju. Tapi kalau lo di level RT test kan dimana lo udah keluar ratusan juta. You have to win. Target lo semua match harus menang. Nah, Atalanta kebetulan salah satu yang kurang kuat lah. Kan masih ada ketemu tim kuat lainnya. Ini PSG, PSG, Inter. Inter. Ya Atalanta ini harus lo menangin. Sesimpel itu. Mending ya, gue setuju Mario bilang. Full team yang terbaik. Cari 3-0 dulu. Baru lo rotasi. Jadi prefer nggak rotasi di awal ya? Nggak lah. Tapi Neto kayaknya mungkin jadi ini deh opsi. Dia didatangkan kan emang untuk jadwal yang padat juga kan? David Raya disimpan, Neto dipakai. Nggak lah. Tahun lalu juga Raya terus yang main. Iya. Kapan yang sudah main? Tetap Raya. Jadi tetap nggak ada perubahan dari? Nggak ada. Best team. Semoga sih ada yang ini. Ada perubahan. Jadi minimal satu poin. Ini pertanyaannya apakah minimal satu poin? Nggak lah. Minimal apaan minimal? Nggak lah. Tiga poin di dua game? Iya iyalah. Nggak, lawan Siti nggak. Oh, lawan Siti nggak? Kan dulu yang bilang. Gue nggak yakin menang lawan Siti. Halan lagi sangar, gunduhan balik, Kevin De Bruyne lagi fit. Nggak yakin gue harus senang menang. Musimum dulu juga begitu. Halan lagi sangar, ketemu Saliba. Musimum lalu nggak ada gunduhan, my friend. Oke. Sekarang juga baru ada lagi nih gunduhan. Baru ada lagi. Tapi masalahnya Siti nanti bakal ketemu intern. Ini dua raja dari tim agaranya. Siti akan ketemu intern. Ulangan 2023. Ulangan 2023. Akankan terjadi kejutan. Kalau kita lihat Siti soalnya lagi top-notch buat performanya. Iya, nggak ada kejutan. Nggak ada kejutan. Siti bakal. Siti bakal tiga poin berarti. Apa peluang inter? Di mana peluang inter buat bisa? Ya harus efektif aja. Iya. Harus efektif. Tapi ya, the problem dengan inter is tiap minggu ketemu tim ecek-ecek. Sementara Siti tiap minggu harus kerja keras. Even Brentford juga nge-repot. Even klub kecil di mana mereka menang, tetap harus kerja keras. Jadi mereka sudah biasa untuk konsisten. Fokus. Kalau inter kan nggak terlalu banyak tim yang lemah di seri A ini. Itu yang jadi masalah dengan seri A. Dan inter ya, gue bilang permainannya si Mune ini bagus. Tapi agak textbook. Udah tahu pergerakan-pergerakan strikernya udah tahu. Dan ketemu tim yang sangat ketat. Yang bisa 0 detik 1 sampai detik akhir full konsentrasi. Inter keteteran. Ada peluang tapi Mas Haryo. Inter buat melakukan kejutan. Ini main di mana? San Siro? Main di Italia atau di Etihad lagi? Di Kandang Siti lagi? Udah, gue lakai. Makin susah. Tapi ya, kalau based on pertemuan terakhir, mereka ngerepotin Siti. Iya, itu benar. Sejauh itu. Iya, karena mereka 90 minutes bisa ngasih tekanan terus. Ngegas, ngegas, ngegas. Siti kan agak kurang doyan ya ketemu lawan yang modelan beringas begitu. Tapi ketika lo ketekan, lo blok di bawah gitu. Sementara ya inter kan selalu 90 menit mainnya kencang terus. Nah, itu salah satu entry point yang bisa dimanfaatin sama inter gitu. Cuman kan masalahnya yang bisa cetak gol kan juga lagi susah nih di inter. Lo taruh? Belum golin. Lo taruh belum golin, sementara satunya lawannya udah 9 gol. Itu kan bukti. Gila di Siti emang. Iya, lagi wangi lah si Haaland mau game kayak apa. Back to back hat-trick kemarin? Iya, mau jelek kayak apa. Mainnya timnya, ya dia tetap aja bisa cetak gol gitu. Bentuk apapun golnya, ya tetap aja dia bisa cetak gol. Dan ya, gue ngeliat Siti, musim ini jauh lebih solid. Setelah Gundogan, salah satu pemain yang bisa ngestabilin di tengah. Lo model Rodri doang, ya Rodri harus ekstra keras. Tapi sekarang ada Gundogan, dia bisa ngebantu di posisi itu. Sulit sih gue ngeliat inter untuk bisa nyuri point. Minimal bisa ngantongin Haaland nggak? Beli di belakang si Inter. Siapa? Siapa makanya nggak ada kan nama-nama yang? Bas Tony, ACRB. Lo ACRB lagi? Berat. Nggak lah. Sulit sih. Ya mungkin ini kalkulatat lo selalu buat Inter ya? Lo kalau bilang 2 tahun yang lalu, waktu itu... City yang juara kan? Itu final. Final is different cake. Semua tegang, semua hati-hati. City-nya pun tegang. Ya, City terlalu tegang. Kalau ini kan bukan final, ini first match. Ibarat City di bantai 10-0 pun masih akan lolos juga. Jadi mereka lebih lepas mainnya. Jadi untuk gue sih nggak lah. Nggak akan ada kejutan. Nah apakah Barcelona akan melakukan kejutan lagi dengan cederanya Olmo di tengah? Siapa yang kira-kira bakal menjadi nama untuk menggantikan Olmo? Rafinha. Nomor 10? Rafinha? Iya. Oke. Sebelum Olmo di match award kan Rafinha main di situ. Rafinha, Pedri, Bernal. Terus di kiri ya... Masih ada Casado, Fermin Lopez, masih lain. Itu DM kan? Fermin Lopez cedera. Casado ya? Casado gue nggak tahu cedera atau nggak. Nggak parah, nggak parah. Si Ferantores bisa di situ, di kiri. Ferantores, Lewan, sama Yamal. Jadi Ferantores udah lumayan lama nggak perform ya, Keci ya? Kemarin cetak gol. Iya, tapi... Nggak akan bagus, lebih bagus lagi nih pemain. Gitu-gitu aja. Seleranya Shafi itu. Masuk buat cetak gol doang, udah gitu. Iya, 30 menit. Seleranya Shafi itu. Seleranya Shafi itu. Seleranya Shafi itu. Tapi lo bisa. Bisa ketemu siapa? Ketemu... Kok nggak tahu sih? Monaco. Monaco nggak lah. Monaco ya? Monaco? Monaco kan? Iya, Monaco. Monaco. Nah, ini dia. Nah, ini dia jadwalin untuk besok. Monaco. Udah di belakang. Uway ke Monaco. Ini mah jalan-jalan Barcelona hitungannya. Ini jalan-jalan ke Monaco. 5 game, 5 kemenangan yang cukup impressive ya, menurut gue. Awal-awal nggak, tapi 2 match terakhir itu impressive banget. Cukup impressive. Identity-nya jelas. Mainnya kayak apa. Semua mau lari. Yang kita udah ngeliat di Shafi tahun terakhirnya. Malas. Semuanya jalan, banyak yang jalan. Tapi ini siapapun yang dipasang bisa ngikutin instruksi gitu. Dan jalan aja. Dalam ini amal bisa... Ngapain aja. Ngapain aja. Bebas dia, Ma. Taruh di depan, tapi ujung-ujungnya dari tengah mulut. Tiba-tiba ngumpan, tiba-tiba cetak gol. Rafi-nya bagus loh sebagai... Ya, Rafi-nya juga bagus. Di posisi yang Olmo. Jadi ntar Lewandowski sama Olmo tinggal ngomong. Kayak biasa ya. Kayak udah-udah. Belum Yamal yang lagi on fire. Lewandowski juga di umurnya segitu masih bisa berkinglelian dengan bagus. Dan lagi bagus. Dan lagi bagus. Bagus banget. Bagus banget gitu. Bagus lagi. Ini belakang. Perlu jadi concern nggak? Tapi ini namanya Monaco juga sih gitu ya. Kayaknya belum terlalu kita fokuskan banget gitu. Makanya lawan tim-tim ini harus raih 3 poin. Dan gol banyak kalau perlu karena ini. Gede bakal jadi faktor penting. Nah, wakil dari La Liga juga ada Atletico Madrid. Ada Alvarez dan juga Gallagher. Ketemu. Ketemu Atletico Madrid tadi? Leipzig. Ketemu Leipzig. Leipzig juga belum tentu menang. Belum kalah kan Leipzig? Iya, belum tentu menang itu Madrid. Barat juga Leipzig bagus. Kemarin Stuttgart di awal juga bagus. Tapi ya balik lagi Madrid. Setelah nemu form-nya, dia bisa digituin. Nggak lah, itu goal-nya kan 2 goal counter. Satu bola atas dan Rudriga yang muri salah keeper. Tapi Madrid permainan nggak impress sama sekaligus. Dan Stuttgart-nya bagus 30 menit pertama. 30 menit pertama kalau nggak ada Courtois beda cerita gitu kan. Tim-tim Jerman kan selalu bisa. Ya, bapak kedua drop. Ngasih something lah ya. Sofi, Atm nggak lah. Hah, tapi lawan Leipzig? Masih menang Leipzig? Madrid kalah sama Leipzig loh waktu itu. Madrid kalah lawan Leipzig. 50-50 loh. Masih 50-50 ya, dopotty upset berarti ya. Masih soal Gallagher dan juga Alvarez? Apalagi kemarin Gallagher cetak gol ya? Kenapa patokan lu adalah cetak gol? Bahwa dia main bagus. Gallagher itu 99% otot, 1% otak. Di Chelsea, di Inggris. Di Atletico nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan. Bahwa dia cetak gol bukan berarti dia main bagus kan? Ya, tapi minimal ada peningkatan percayaan diri dari dia. Dia pribadi, tapi kalau levelnya nggak sampai, mau percaya diri seapapun, nggak ngaruh juga. Ini muni kualitas. Jadi ini sulit dilanjutkan, Mas Arya. Performa bagus dari Atletico di Liga. Dilanjutkan saat menghadapi Leipzig. Justru kan ini game-game yang justru Atletico nggak boleh kalah. Ini game-game yang krusial gitu. Game lawan Leipzig, away. Jarang mereka bisa main selepas itu dibandingkan main di kandang. Pendekatannya lebih defensif. Counter, satu gol cukup. Ya ini pakemnya Atletico kalau bertandang. Tapi pemain-main baru udah cukup perform menurut gue ya. Lenormand di belakang. Tadi ada si Julian Alvarez juga di depan. Gallagher ya sosol lah. Kontribut di lini tengah beberapa kali. Tapi kan pemain-pemain lamanya juga masih ngasih impact. Wakil Korea ketika masuk, bikin gol juga. Jadi ketika pemain cadangan lo masuk, itu juga bisa ngasih impact gitu. Ini tim yang cukup stabil menurut gue. Dan Leipzig akan sangat menyulitkan. Tapi sih kayaknya bisa menangat Atletico lah. Gak kalah lah pokoknya. Tadi dia di episode sebelumnya. Gue udah bilang Leipzig gak kalah. Di episode sebelumnya tadi coach bilang bahwa pemain yang bernilai hampir 100 juta jarang yang perform. Apakah Alvarez termasuk di dalamnya atau justru dia pembeda? Bakal perform? Bakal perform. Karena dia 95 juta kan hampir harganya? Ya karena dia striker yang dituntut untuk melakukan itu. Dan dia pembuktian. Gak bisa didapetin di City pembuktian itu. Cuma menjadi second striker doang. Tapi di sini, ini kan panggung dia gitu. Di kiri ada si Griesman. Emang dia udah cetak berapa gol? Di Liga? Iya. Belum. Alvarez. Aku udah tau. Berapa? Berapa? Berapa coba cari tau berapa? Belum. Belum bikin gol? Udah berapa match? Udah empat? Empat. Udah. Satu dari bagus cadangan. Jadi bagus apanya? Satu gol? Oh satu gol terkata. Satu gol empat match. Haaland sembilan gol. Kayaknya gak fair di compare sama monster itu deh. Satu tim. Yang ngumpahkan banyak. Harganya compare harus. Boleh tuh. Di awal juga shaky. Mungkin Haaland harganya cuma 60. Enggak Atletico kan masih shaky di awal. Iya ya. Dua game pertama lah. Tapi makin kesini. Nah itu justru Mas Haryo. Atletico masih shaky. Sementara Leipzig udah unbeaten. Di Bundesliga gitu. Justru kayaknya apa gak lebih siap Leipzig di game kali ini? Cuman kan ya itu gue bilang. Atletico ketika tampil tandang. Itu kan tim yang ngeselin untuk dilawan gitu loh. Ya. Apa. Mancing emosinya. Ya main kasarnya. Ya defensifnya. Yang kayak gitu-gitunya tuh kan. Ngebuat tim tuh gak bisa ngeluarin permainan terbaiknya gitu loh. Itu pasti akan mengganggu Leipzig. Leipzig kan gue bilang sempat menang di Madrid. Tapi kan Madrid mainnya terbuka juga. Dan kesempatan untuk Leipzig mencetak gol dengan permainan terbuka. Lawan itu kan besar. Dan itu sering terjadi di Bundesliga. Lawan-lawannya terbuka. Leipzig bisa melakukan. Atau meng-counter dengan gol-gol gitu. Sementara kalau. Lihat ATM akan main terbuka. Akan nge-press. Akan ambil inisiatif. Baru babak kedua dia parkir bis. Setelah unggul. Cetak gol apa enggak. Kalau unggul. Kalau unggul kan. Tapi sebelum unggul Leipzig dulu kan unggul. Defaultnya dulu. Serangan balik Atletico lumayan serem sih emang. Enggak lah. Jadi Mas Haryo Atletico. Ini serangan overrated. Mas Haryo Atletico. Separa-parahnya imbang sih kalau gue. Iya, separah-parahnya imbang. Atletico Mas Koci juga. Gue bilang Leipzig gak kalah. Kalau gue Leipzig sih menang. Oh. Karena mereka lagi perform banget sih. Dan permainan mereka udah jadi banget gitu. Menghadapi defending kayak permainannya. Sangat bisa menang. Iya, sangat bisa menang. Sangat bisa. Iya. Jadi kemungkinannya masih besar ya antara kedua tim ini. Ini game yang harus dimenangkan oleh keduanya sih. Karena gak akan hop away. Yang jelas ATM gak masuk lapang besar. Mungkin jalur playoff mungkin. Iya. Wow. Kejutan lagi mungkin. Singkat aja. Apalagi ada PSG yang hadapin Girona. Kira-kira Girona bisa bikin upset. Girona lagi hancur. Kemarin sama Barca diobok-obok. Lamin-Yamal main satu kakek aja udah dua gun. Itu barasanya kebagusan. Ya Girona jelek. Ini bukan Girona. Bukan Girona yang seperti tahun lalu ya. Gak ada Ukraina itu. Gak ada Eric Garcia. Van de Beek main. Udah selesai loh. Itu perlu di bold tuh. Van de Beek main jadi jelek. Ya sabi-abini udah gak ada. Ya tau lah ya bekas almamater mana ya. Ayaks. 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 Itu sebutnya Ayaks aja ya. Tapi mungkin Jepretim punya prediksi. Mungkin ada kejutan nanti malam. Ataupun di esokan harinya. Akankah ada kejutan kembali di UEFA Championship. Tapi gue juga gak pengen bosen-bosen. Untuk ngingetin Jepretim. Untuk voting di Santini Jepret Media Award. Langsung aja. Cek website-nya di www.jebretmedia.com. Step-stepnya bisa kalian lihat di layar kaca. Langsung aja voting. 21 nominasi yang ada di Santini Jepret Media Award. Yang akan dilaksanakan di tanggal 26 September 2024. Dan jangan lupa juga untuk mengingatkan. Besok ada KPI. Jam 7 malam dipasti bisa coffee. Sebelum kita tutup. Jangan lupa juga untuk subscribe channel dari Jepretpedia. Dan kita akan langsung bahas. Di next episode. Tim favorit saya. Halo Jepretim. Ada sesuatu yang lagi rame ini? Gue harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.